Halo guys, balik lagi dengan aku Thalia, aku Pinky Hari ini kita akan mereview mobil apa nih? Mobil Cherry Omoda 5 1500 Turbo RZ 2023 nih guys Mobil ini berasal dari Cina ya? Dari Cina, mobil ini jarang banget ada di Indonesia makanya Jadi kita mau kasih tau kalian, apa sih mobil Cherry Omoda 5 ini? Betul, yang pasti sebelum kita review aku mau kasih tau ya keunggulannya Pasti mobil ini modern tampilannya, interiornya juga sama pasti lebih modern juga Terus juga modelnya pasti sporty karena dia perpaduan warna hitam dan merah ya Keren warnanya, warna merah sama hitam Betul, nah terus mobilnya kayak gimana langsung aja kita review Oke lanjut guys Check it out Oke nih Thal, kira-kira apa aja nih keunggulan dari Cherry Omoda 5 ini? Nah kita bahas dari bagian grillnya dulu ya, ini kalian bisa lihat ya Ini sportynya udah dapet banget karena perpaduan warna hitam, ada sedikit aksen chrome-nya Terus juga ada perpaduan di bagian grill warna merah Betul Jadi ini mobil udah pasti sporty banget lah ya dari luar ya Keren sih Betul, untuk aksen dari si grillnya ini dia pakai modelannya honeycomb Jadi kotak-kotak gitu beda banget sama mobil biasanya ya Betul, grillnya beda dari yang lain ya Betul, karena kan biasanya garis-garis, lurus gitu Betul, nah ini bentukannya honeycomb, terus perpaduan ada chrome-nya Ada list chrome-nya juga di bagian atas, jadi pemisah antara si grillnya dengan kabinnya Betul, nah disini ada kamera Kameranya nggak kelihatan ya? Iya, jadi frameless banget Jadi nggak kelihatan banget ya Iya, kayak nggak ada kamera, padahal dia ada loh guys Betul, dia kamera 360, jadi di depan ada, kanan, kiri, belakangnya juga ada Mantep kan? Mantep gila sih Harga mobil under 400 kalian bisa dapat mobil yang keren banget Mobil cherry Betul Oke, kita ke bagian lampunya ya Lampunya dia sudah turning light, jadi lampunya itu bergerak seperti ini Tuh Nah, jadi kalau kalian hazard ataupun cuacanya lagi buruk gitu bagus juga ya Bagus juga, penerangannya pasti oke juga Lampu juga sudah LED Jadi, ini headlampnya dia juga sudah projector Oh, gila sih ini Jadi penerangannya cukup oke Cukup bagus sekali Nah, modelannya juga keren banget ya Gitu? Modelan? Modelan lampunya keren banget Oh iya sih, bener ya Jadi kayak terlihat terbagi tiga ya Terus dia pakai aksen chrome Hmm Oke Untuk kuncinya nih Ini Di sini dia ada lock Buat buka bagasi Unlock Sama ini Kalau kalian mau panasin mobil Kalian gak perlu masuk dulu ke mobilnya Kalian tinggal hold aja Langsung dia otomatis nyala sendiri mobilnya Oke Keren ya, udah gak perlu effort masuk lagi Betul Sudah pakai kunci guys Kalian dari dalam rumah Iya Tinggal pencet aja Dari garasi Langsung nyala Keren kan? Under, berapa ini tau? Under 400 juta Under 400 300 jutaan ya Sekarang kita bahas mesinnya ya Oke nih Tal Dia juga mempunyai cup mesinnya itu Udah hidrolik Udah tanpa penyangga Wah Mantep banget ya Keren banget gak sih Dia juga punya mesinnya 1500 turbo ya Tal tenaganya 145 PS Dan juga Dia itu ada torsi mesinnya 230 Nm Mantep ya Betul Cup mesinnya juga dia sudah ada peredamnya Tuh Terus Kalian bisa lihat ya Nanti ada footage nya disini Dia itu ada Di cover mesinnya itu Pakai aksen ini Kayak karbon gitu Kayak karbon gitu Iya bener Jadi nambah Sporti banget sih Nambah sporti Fiturnya lengkap juga Tenaga juga Keren sih Oke lanjut gak sih kita bahas bagian samping Oke lanjut bagian samping Penceng apa? Oke lanjut Kita bahas ke bagian samping ya Bagian samping nih ya Yang tadi aku bilang Ini mobil bener bener Sporti banget Karena dari depan Samping Belakang Sampai nanti interiornya pun juga keren Betul Kita sekarang mau bahas Velg nya dulu ya Kalian bisa lihat Velg nya itu Perpaduan warna hitam Dan juga Merah Merah Oke untuk ukuran ban nya itu di 215 Ring nya itu 215 Per 55 Ring nya itu 18 Gitu Oke Kita ke bagian Spion nya Spion nya udah elektrik ya? Spion udah elektrik Terus dia juga punya kamera ya gak? Betul Kameranya kecil banget Jadi bener-bener frameless ya Gak terlalu menonjol yang gimana gimana gitu Jadi tidak merusak desain Nah perpaduan juga Hitam dan warna merah Cuman Untuk lampu sein nya dia gak Turning light Jadi dia gak jalan Jadi normal aja nyala Tapi dia juga sudah LED lampunya Gitu Nah kalau kalian lock atau unlock Dia otomatis akan kebuka dan nutup sendiri Gitu Oke untuk handle pintu Dia selaras sama warna bodi Warna hitam Terus juga dia ada aksen chrome nya Di bagian bawah juga Bagian sampingnya ya Ada aksen warna merah lagi Jadi yang tadi aku bilang Depan belakang Samping semuanya Ada aksen warna merah Dan hitam Gitu Velok juga dia warnanya hitam Lanjut Lanjut apa nih? Ehm Di bagian samping ya kalian bisa lihat Bodi nya ini cukup tegas ya Dari bagian pintu belakang Sampai ke bagian belakang Ini tegas banget Gagak Jadi iya betul Jadi mobil ini terlihat gagah Tangguh Oke lanjut gak sih kita bahas ke belakang Oke nih guys Sekarang kita lanjut di bagian belakang ya Dia juga mempunyai LED nya itu keren banget Sporty juga Terkesannya juga Visi Visibilitas Visibilitas Ya Terus dia juga mempunyai Spoiler nya ini nih Spoiler nya itu futuristik 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 ya Spoiler nya sudah futuristik ya guys ya Terus dia juga mempunyai emblem dari Cherry nya ya Dan juga ada Omoda 5 nya Jadi terkesan itu keren Sporty Sporty Dan panggung juga sih kalau dilihat dari belakang Ya Talia Oke Betul Nah disini ada Heimel stop lamp Hmm Ini udah LED terus bener-bener dibikin dia tuh frameless banget Sama kayak ininya Tipis Lampu mundur Ini frameless kecil banget Terus juga Dia kesannya nyatu ya Iya Gak keliatan ya Betul Dari bagian body ke bagian pintu bagasi dia nyatu Jadi kayak Modelannya itu ngikutin model-modelnya jaman sekarang gitu Lampunya pada tipis-tipis kecil-kecil SUV pada umumnya ya Betul Nah disini juga dia pakai aksen karbon lagi Gak keliatan ya Desainnya Yes Nah Di bagian bawah Ini lampu multi reflektornya Oke Terus ini cuma aksen aja nih Jadi kayak keliatan kayak pak ada mufler ya Iya Ada knalfot ada dua gitu Keliatannya Makanya nanti gue bingung ini kenapa ya gitu Padahal knalfot itu ada di bagian bawah guys Knalfotnya di bawah ya guys Iya aksen aja sih Gitu Oke Ada shark fin juga Di bagian atasnya Selaras juga sama warna bodinya Sekarang kita lihat Merah dan hitam Oke sekarang kita lanjut mau buka bagasinya Tapi sebelum kita buka bagasi aku mau kasih tau nih ke kalian Kalau stop lampnya Ini desainnya itu kayak Mobil ini Ford Mustang Oh kayak Ford Mustang ya Ini terlihat keren juga ya Betul Mirip-mirip Terus lampu belakangnya juga dia Turning light Ini kalau kalian bisa lihat Nah Lampunya gerak kalau kalian nyalain lampu C ini Oke kita buka bagasi Kita hold aja Cocok ya Cocok ya Nah Bagasinya luas ya Betul Jadi bisa kalau bawa koper mungkin sekitar 2 atau 3 kali cukup kali ya Iya Dua koper besar sih masuk ini Dua koper besar sih masuk ini Dua koper besar sih masuk banget Ini gede banget sih bagasinya Cocok lah buat kalian yang mau traveling jauh-jauh Oke ini tempat penyimpanan aja sih Terus ini di bagian bawahnya baru dia ada Ada Banserak Toolkit Sama dongkrak Betul Semua masih lengkap sih Ada apa lagi nih Ada colokan 12V Oke terus ada lampu bagasi juga Terus juga dia bagasinya rata lantai Jadi kalau kalian bawa barang Lebih gampang aja sih untuk masukinnya Gitu Gak terlalu susah Dan tinggal pencet aja Oke lanjut aja kita ke bagian interior Oke guys sekarang kita lanjut di bagian interiornya Tapi sekarang aku lagi duduk di bangku belakang Ya kalian bisa lihat di belakang ini juga Nih dia ada hand restnya Terus dia juga ada cup holdernya Untuk kalian taruh minuman Ya atau botol air Ini misalnya kalian berjalanan jauh Pegel tangannya juga bisa ditaruh Ya guys ya Terus juga dia ada AC nya juga disini ada nih Jadi gak akan kepanasan juga Kalaupun kalian di belakang Dan juga ada USB charger nya Oke Dan juga dia ada lampu bacanya juga Kalau misalnya kalian mau baca apa gitu Malam-malam Oke Sekarang kita lanjut bagian depannya nih guys Depannya itu lebih keren lagi Head unit nya dan lain-lain Lanjut guys Oke guys sekarang kita bahas ke interiornya Yang tadi aku bilang ya Dari penampilannya pasti udah kalian bisa lihat Modern banget Sporty juga Kita mulai dari bagian pintunya dulu deh ya Nah handle pintunya dia chrome Terus ada pengaturan untuk spionnya Spionnya udah elektrik Kalian bisa atur disini Kanan kiri Dan ada lock unlock nya juga Dan Kacanya ini dia sudah all auto Jadi kalian tinggal pencet satu kali Dia udah langsung otomatis Semua loh ya guys Bukan cuma yang depannya aja Tapi Belakang juga Kiri juga Gitu Untuk pengaturan kursi nya Dia juga sudah elektrik Maju mundur sama sandarannya Sudah elektrik Dan Steer nya Ini bener-bener keren banget Jadi dia nggak bentukannya monoton gitu loh Bulet Tapi disini nih di bagian bawahnya tuh rata gitu Oke Di sebelah kanan Ada tombol untuk Telepon Terus juga Untuk volume Desainnya juga keren Disini ada tulisannya ya Cherry Perpaduan warna hitam Black piano Sama juga Warna silver Oke Disini ada pengaturan head unit Head unit nya Sama speedometer nya Dinyatu Ini 10 inci Terus lebar juga Speedometer nya ini bisa diganti Dia punya desain Tapi nanti kita bahas Di bagian head unit nya Aku mau bahas pengaturan setir nya dulu Pengaturan setir nya Dia masih manual memang Tapi dia sudah bisa tilt Telescopic ya Oke Terus Untuk desain AC nya Juga sama Dia bener-bener Lurus rata gitu Jadi Nggak terlalu banyak aksen yang Gimana-gimana Desainnya juga Simple Tapi keren Jadi ada list chrome disini Ini di bagian dashboard Memanjang Ini juga AC nya disini Dia ada 4 zone Dan Ini start shop engine nya Ada di belakang setir Di sebelah kiri Oke Di sebelah kanan ini pengaturan Lampusen ya Kanan kiri Terus Disini Kalian tinggal sentuh aja Dia model nya udah touch gitu Ini untuk AC nya Desain AC nya ada di bagian head unit On off AC Dan ini lampu Eh sorry Ini untuk suhunya Nah ini kalian bisa atur juga Ini dual zone Jadi kalian bisa atur Suhu AC nya itu Kanan kirinya itu berbeda Oke Disini ada Wireless charger Jadi kalau handphone kalian itu sudah support Ini bisa taruh aja disini Gitu Lalu ini untuk transmisi nya ya Nah ini ada driving mode Jadi dia ada Eco Supaya irit Ada sport juga Ini lampu hazard nya disini Electric parking Terus ini untuk volume audio Gitu Ini juga kalian tinggal sentuh aja kalau mau ke home Ada dua buah cup holder Dan Ada konsol box juga disini Oke Di bagian bawah ada tempat penyimpanan Ini kalian bisa simpen barang disini Nah Yang tadi aku bilang Si speedometer nya ini kalian bisa atur disini Di display Terus ada temanya ya Ada fashion Ada streamer Sama klasik Ini kita kalau pakai fashion Ini model nya akan berubah Nah beda kan Kalau yang tadi itu kan bulet-bulet Ini beda lagi gitu Jadi ya sesuka kalian lah Nah Karena ini kan pintunya kebuka yang di sebelah kiri ya Sebenarnya ini ada ambient light nya disini Warna ungu Disini juga ada ambient light nya Yang buat kalian taruh minuman disini ada ambient light nya Gitu Pengaturan kursi juga di sebelah sana sudah elektrik Jadi gak cuma di bagian driver aja Ini ada tempat penyimpanan Buku-buku Semua lengkap ya Oke Dan speakernya dia mereknya Sony Ini kalian bisa lihat disini Terus ada sun visor Kacanya dia slide Lampunya putih Nah Ini dia sudah Sunroof Nah ini moonroof Ini sunroof nya Kalau ini harus di hold ya guys Jadi dia bisa kebuka Gitu Oke Terus ada lampu bacanya juga Lampunya sudah putih Sudah LED juga Nah Kalau untuk kamera ya Kamera 360 tadi aku lupa Info Nah Ini kalian bisa 3D Ini kalian bisa sentuh-sentuh aja Jadi bisa melihat kelilingnya Kanan kiri depan belakangnya Terus juga udah ada Gambar mobilnya Gitu Oke Dengan harga under 400 juta Kalian bisa dapat Mobil Dengan fitur yang Mewah pastinya ya Betul Nah Jadi kalau kalian mau beli mobil ini Langsung aja Hubungin Thalia Jadi 0813 8 964 Kali Atau Mau lihat unit lain Di mana nih? Di www.autofame.net Nah Jadi kalian bisa cari Mobil apapun itu Di website kita Dari segi harga Ataupun tipe mobilnya SUV Sedan Ataupun tipe mereknya Betul Itu kalian bisa Cari dan sesuaiin budget kalian Juga bisa disitu Mau cari brand apa Tinggal cek di website-nya Autofame Aja nih guys Oke Ini juga KM-nya masih 7.000 Ya Thalia 6.900 Betul Hampir 7.000 Pajaknya juga Sekitar Bulan Mei 2025 Pajaknya udah panjang banget Pastinya kalian terima Betul gak Thal? Betul Oke Oke guys Mantangin terus Autofame TV Dan jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Bye 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 bye